Intro Ada yang unik pada perayaan pasca bersama tahun 2022 yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja Papua PGGP Provinsi Papua Barat Pasalnya tidak hanya disyukuri melalui ibadah melainkan saling berkonsultasi mengenai informasi kesehatan bersama para dokter dan pemeriksaan secara gratis berlokasi di gedung PGGP Papua Barat Sabtu 9 April 2022 Mewakili sekaligus membacakan sambutan Gubernur Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Dr. Jakob Fonataba mengatakan informasi, teknologi dan pelayanan serta peningkatan di bidang kesehatan menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari Oleh sebab itu, pemerintah Papua Barat mengajak stakeholder dan masyarakat menyatukan konsep dan pola kerja dalam melayani kesehatan bagi jemaat Seluruh masyarakat untuk bayulah bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan merahapkan protokol kesehatan dan mohon untuk melengkapi diri dengan vaksin 1, 2 dan worsted Pada kesempatan ini, Gubernur Papua Barat mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Pengurus PGGP Provinsi Papua Barat yang telah menyelenggerakan kegiatan pelayanan kesehatan Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif dalam rangka meningkatkan isi imunisasi dan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan secara khusus bagi jemaat-jemaat gereja di seluruh tanah Papua Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua PGGP Provinsi Papua Barat Pendeta Serli Parinusa STH menjelaskan perihal kesehatan menjadi faktor penting mendukung pelayanan kepada umat Oleh sebab itu, pihaknya menggandeng Dinas Kesehatan Papua Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat dalam talk show dan pemeriksaan gratis kepada para pendeta Hal lain yang menjadi tujuan adalah mendorong pemerintah dan pekerja medis bersama bergandengan tangan meningkatkan derajat kesehatan di Papua Barat Selain itu, menerima hal-hal yang menjadi masukan untuk disosialisasikan kepada jemaat Gereja sebagai lembaga ilahi tentu terus mengedepankan keselamatan umat Berhikmat agar menjadi pendeta dan pemimpin yang tidak terprovokasi dengan berbagai isu negatif Membawa dampak perubahan di atas bangsa ini Bapak Ibu, hari ini nanti setelah kita akan talk show Bapak Ibu boleh tanya apa saja Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ini weekend yang luar biasa Tadi waktu saya masuk, Bapak-Bapak yang pendeta itu duduknya di sana Terus saya akan keren, tidak duduk, musik bulat-bulat Tapi itu mungkin ada undangan khusus, saya bilang Bapak Ibu itu khusus Pendeta-pendeta itu kan hormat Pelayan-pelayan Tuhan, pelayan ini pelayan masyarakat itu jauh-hormat Mari duduk di kursi ini Kenapa kita setiwini sepanjang kemasan kelas Tapi kita duduk bisa saling bercengkrama, bisa saling berkomunikasi Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Oto Parorongan bahwa pihaknya memberikan bantuan teknis Men sukseskan acara yang diprakresai oleh Persekutuan Gereja-Gereja Papua PGGP Papua Barat Dan menyiapkan tenaga dokter, paramedis, dan obat-obatan Dari Manokwari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan Yang telah dilepaskan di Magdekat Terpujilah nama Tuhan